Kitab Samuel yang kedua, pasal 13 Amnon dan Tamar Absalom, putra Daud, mempunyai seorang adik perempuan bernama Tamar yang sangat cantik. Amnon, saudara tirinya, putra Daud dari istri yang lain, mencintai Tamar. Karena cintanya itu, Amnon merasa tersiksa sehingga ia jatuh sakit. Ia tidak mempunyai kesempatan untuk mendekati Tamar. Karena anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki dipisahkan, sehingga tidak dapat bergaul secara bebas. Tetapi Amnon mempunyai seorang teman yang banyak akalnya, yaitu Yonadab, putra si Mea, kakak Daud, saudara sepupunya. Pada suatu hari, Yonadab berkata kepada Amnon, Apakah yang menyusahkan engkau? Mengapa engkau, seorang anak raja, selalu kelihatan murung dan lesu setiap hari? Seritakanlah kepadaku. Amnon membuka hati kepada Yonadab. Aku jatuh cinta kepada Tamar, saudara tiriku, adik Absalom. Kalau begitu, aku ada jalan, kata Yonadab. Engkau harus berpura-pura sakit, lalu berbaringlah di tempat tidurmu. Kalau ayahmu datang menengok engkau, mintalah izin kepadanya agar Tamar dibolehkan datang membuatkan makanan untukmu. Katakan kepadanya bahwa engkau akan merasa lebih sehat bila Tamar yang memberi engkau makan. Amnon setuju dan ia berpura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, Amnon minta izin kepadanya agar Tamar dibolehkan datang kepadanya untuk membuatkan makanan baginya. Daud mengabulkan permintaan Amnon. Ia mengutus orang kepada Tamar dengan pesan agar ia pergi ke rumah Amnon kakaknya untuk menyediakan makanan baginya. Maka pergilah Tamar ke rumah Amnon. Lalu ia membuatkan baginya makanan kegemarannya. Selama itu, Amnon memperhatikan dia. Tetapi pada waktu Tamar menyajikan kue itu, Amnon tidak mau memakannya. Amnon berkata kepada hamba-hambanya, Keluarlah kalian semua dari tempat ini. Maka keluarlah semua orang dari ruangan itu sehingga tinggal Amnon dan Tamar berdua saja. Lalu, Amnon berkata kepada Tamar, Bawalah makanan itu ke dekat tempat tidurku dan suapi aku. Tamar membawa kue itu kepada Amnon. Ketika ia berdiri di dekat Amnon, Amnon meraih lengannya serta menariknya ke tempat tidurnya sambil berkata, Marilah tidur bersamaku adikku. Jangan kakakku, Tamar menghibah. Jangan memperkosa aku. Jangan menodai aku. Engkau tahu bahwa di Israel perbuatan ini adalah kejahatan yang besar. Kemanakah aku akan menyembunyikan keaibanku? Dan engkau akan dianggap salah seorang yang paling keji di Israel. Beritahukanlah keinginanmu itu kepada Raja. Pasti ia mengizinkan engkau untuk menikah dengan aku. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan Tamar. Karena ia lebih kuat daripada Tamar, maka ia berhasil memperkosanya. Tetapi, tiba-tiba saja cintanya yang berkobar-kobar terhadap Tamar itu lenyap. Malah sebaliknya, timbulah kebencian yang sangat besar melebihi cintanya terhadap gedis itu. Lalu Amnon mengusir dia. Enyahlah dari sini. Jangan, kakakku. Jangan. Tamar meratap. Mengusir aku sekarang dari sini adalah lebih keji daripada perbuatan yang baru saja kau lakukan terhadapku. Tetapi Amnon tidak mempedulikan dia. Ia memanggil pengawalnya dan berkata, Usirlah perempuan ini keluar dan kuncilah pintu di belakangnya. Demikianlah Amnon mengusir Tamar keluar. Sebagaimana kebiasaan seorang putri raja yang masih gadis pada masa itu, Tamar memakai baju kurung yang sangat indah. Tamar mengoyakkan baju kurungnya dan menaruh abu di atas kepalanya. Dan dengan tangan di atas kepalanya, Ia pergi meninggalkan tempat itu sambil meratap dengan suara nyaring. Absalom, kakaknya, bertanya kepadanya, Benarkah engkau diperkosa oleh Amnon? Tenangkan dirimu, karena masalah ini terjadi di antara keluarga kita sendiri. Jangan terlalu memikirkannya. Bukankah ia kakakmu? Sejak itu, Tamar hidup dalam pengasingan di rumah Absalom, kakaknya. Ketika Raja Daud mendengar apa yang telah terjadi, Ia sangat marah. Absalom tidak berkata apa-apa tentang peristiwa itu kepada Amnon. Tetapi sesungguhnya, Ia membenci serta menaruh dendam terhadap Amnon yang telah menudai Tamar adiknya. Absalom membunuh Amnon. Dua tahun kemudian, Ketika tiba musim pengguntingan bulu domba, Absalom mengundang ayahnya dan semua saudaranya datang ke Baal Hazor di dekat Efraim untuk merayakan peristiwa itu. Raja berkata kepada Absalom, Maaf anakku, Bila kami semua datang, Pasti kami akan menyusahkan engkau saja. Absalom terus mendesak, Tetapi Daud tetap menolak, Dan hanya memberikan restunya. Lalu Absalom berkata, Kalau begitu, Apakah kakakku Amnon boleh datang sebagai ganti ayah? Mengapa harus Amnon? Tanya Raja. Tetapi Absalom terus mendesak, Sehingga akhirnya Raja mengizinkan semua putranya menghadiri perayaan itu, Termasuk Amnon. Absalom berpesan kepada anak buahnya, Dengarkan baik-baik, Kalau nanti Amnon sudah mabuk, Aku akan memberi isyarat, Maka kalian harus membunuh dia. Jangan takut, Karena akulah yang memerintahkannya. Laksanakan saja, Jangan gentar, Dan lakukanlah tugas kalian dengan baik. Demikianlah mereka membunuh Amnon, Seperti yang diperintahkan Absalom. Putra-putra Daud yang lainnya, Segera melarikan diri, Dengan menunggang bagal masing-masing. Ketika mereka masih dalam berjalanan pulang ke Yerusalem, Daud mendengar kabar angin, Bahwa Absalom telah membunuh semua putra raja, Dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang lolos. Raja Daud bangkit, Lalu ia mengoyakkan jubahnya. Dan berbaring di tanah. Para pegawainya pun, Ikut mengoyakkan pakaian masing-masing, Mendengar keadaan yang mengerikan, Dan mendukakan itu. Tetapi pada saat itu, Yonadab, Putra Simea, Kakak Daud, Tiba di situ, Dan berkata, Tidak, Tidak semuanya dibunuh Baginda. Hanya Amnon seorang. Absalom telah membuat rencana, Untuk menyingkirkan Amnon, Sejak Amnon memperkosa tamar adikannya. Janganlah Baginda menyangka, Bahwa semua putra Baginda telah mati. Hanya Amnon yang mati. Sementara itu, Absalom telah melarikan diri. Ketika para penjaga kota di atas tembok Yerusalem, Melihat ke arah Huru Naim, Tampaklah sejumlah orang yang menunggang Bagal, Datang mendekati kota, Dari leren pegunungan itu. Lihat Baginda, Kata Yonadab kepada Raja. Itu putra-putra Baginda datang, Seperti yang telah kukatakan tadi. Begitu mereka tiba, Mereka menangis dan meratap. Raja dan para pegawainya, Juga ikut menangis. Absalom lari kepada Raja Talmai, Putra Amihud, Di negeri Gesur, Dan tinggal di situ, Selama tiga tahun. Berhari-hari lamanya, Daud berduka cita atas kematian Amnon. Kemudian, Ia dapat melupakan kesedihannya Atas kematian Amnon itu, Dan hatinya mulai merindukan Absalom. Terima kasih telah menonton!